Selamat datang di channel Cardas Cermat. Di video kali ini kita akan menjawab kuis tentang agama Islam. Kamu akan diberi 15 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke satu. Berapa hari kita berpuasa di bulan Ramadan? A. 28 hari B. 29 hari C. 30 hari Jawabannya adalah B dan C. 29 hari Atau 30 hari Soal kedua. Disebut apakah orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? A. Musafari B. Mufasir C. Musafir Jawabannya adalah C. Musafir Soal ketiga Penanda waktu sahur akan berakhir sebelum adzan subuh disebut? A. I, B. Imsat C. Adzan Jawabannya adalah B. B. Imsat Soal keempat Perintah sholat wajib lima waktu diturunkan ketika Rasulullah menjalani A. Isro dan Mirai B. Hijar C. Perjalanan Jawabannya adalah A. Isro dan Mirai Soal kelima Jawabannya adalah A. Al-Baqarah ayat 183 Soal ke enam Tujuan dari ibadah kuasa ialah menahan hawa nafsu sehingga menjadi orang yang A. Berkokoh B. Bertakwa C. Berbeda Jawabannya adalah B. Bertakwa Soal ke tujuh Al-Quran terdiri dari 30 juz dan terbagi menjadi berapa surah? A. A. 112 surah B. 113 surah C. 114 surah Jawabannya adalah C. 114 surah Soal ke delapan Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud disebut A. Injil B. Zabur C. Al-Quran Jawabannya adalah B. Zabur Soal ke sembilan Nabi yang mendapat julukan Bapak para Nabi adalah A. Ibrahim B. Ibrahim C. Muhammad Jawabannya adalah B. Ibrahim Soal ke sepuluh Al-Quran sering juga disebut Al-Hudha yang berarti A. Asmal Husna B. Pembenar C. Petunjuk Jawabannya adalah C. Petunjuk Soal ke sebelas Peristiwa turunnya Al-Quran sering diperingati dengan sebutan Ta. Nuzislong B. Nuzulul Quran C. Fatum Jawabannya adalah B. Nuzulul Quran Soal ke dua belas Seruan atau panggilan sebagai ajakan menunaikan ibadah sholat disebut? A. Ajakan B. Azen C. Komat Jawabannya adalah B. Azen Soal ke tiga belas Salah satu rukun haji yakni berada atau berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Sulhijjah yang dinamakan? A. Wakat B. Jumron C. Wukuh Jawabannya adalah C. Wukuh Soal ke empat belas Nabi-Nabi yang memiliki ketabahan luar biasa digolongkan sebagai A. Karoma B. Ulul Azmi C. Superhero Jawabannya adalah B. Ulul Azmi Soal ke lima belas Salah satu sifat Nabi dan Rasul adalah fatonah yang berarti? E. Cerdas B. Amanah C. Jujur Jawabannya adalah H. Cerdas Kuis selesai Terima kasih telah mengikuti kuis ini Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih telah menonton